oke ketemu lagi dengan kami dari bless channel dan bless koi hari ini kita temanya pengen membahas kriteria memilih ikan soa jenis soa, ya kemarin ada yang bingung ke saya, pak soa kan soa, kohaku kan kohaku kenapa milih soa kok cari pola kohakunya, nah maksud saya begini nih nanti kita akan terangin nih, ujung-ujungnya tetap soa cuman yang saya maksud dengan pola kohaku ini nanti kita akan bahas lebih lanjut memang soa itu didominasi oleh 3 warna, merah, hitam, putih tapi proposionalnya 3 warna ini tuh juga harus serasi normal kalau hitamnya terlalu banyak juga gak bagus, merahnya terlalu banyak juga gak bagus putihnya terlalu banyak, merah hitamnya dikit juga gak enak juga gitu nah kita langsung aja yuk selamat menikmati kebetulan 4 ekor ini tosai soa isa dari farm isa 4-4 nya ini masih available tapi terus terang memang ikan ini rencana mau saya gedein lebih lanjut dulu nah yang tadi saya bahas mengenai bagaimana memilih kriteria pola pattern pada ikan soa nomor 1 kita harus melihat pola kohakunya dulu atau warna merahnya bukan jenis kohaku, bukan ini tetap soa tapi kan soa itu ada warna merahnya yang beni merah itu kita harus lihat dulu pola merahnya ini yang tatananya enak gitu loh, baru setelah itu kita memilih letak suminya, anatomi yang lain tapi nomor 1, beni merahnya itu patokan saya untuk menentukan kualitas terutama patternnya nah ini 4-4 nya ini kalau normal lihat, bayangin nih, bayangin kalau hitamnya gak ada bayangin kalau hitamnya gak ada, letak merahnya kan sudah enak semua belum? ya kan mulai dari kepala, step-stepnya ini ada yang sakura, ada yang 4 step, ada yang 3 step, ada yang 5 step jadi 4 enaknya memang saya pilihin dari sekian batch ini, kayaknya kemarin ada 160 ekor 4 ini salah satu yang terbaik nah makanya terus terang kalau teman-teman minta harga yang pilihan SQ dengan harga yang partai ya beda pasti nah ini 4-4 nya ini nanti kita akan lanjut gedein lagi dulu, tapi kita akan review satu-satu yang pertama kita memilih sekali lagi pola kohakunya dulu pola merahnya dulu nah setelah pola merahnya dapet ini kita lihat letak suminya yang mengikuti pola merahnya ini yang letaknya juga enak nah memang karena ini ikan tosai masih kecil rata-rata ukuran 20 BU letak hitamnya atau merahnya ini masih ada banyak yang tategoya atau yang samar-samar kalau tadi kan rekomen warna merah dulu merah dulu pasti dong yang lebih dominan keluar warnanya itu dari kecil warna merah dulu merahnya dulu betul, itu salah satu untuk kita breeding atau sortir nah farm ISA ini yang saya suka salah satu farm SOA yang improve nya dan perkembangannya ini termasuk cepat nah nanti ikan ini kalau 4-4 nya belum laku sebulan lagi kita akan review kita akan bandingin foto lama sama foto barunya wih itu keren sekali pasti nah ini sekarang aja ini nanti foto detilnya per ekor per ekor sama video detailnya nanti Norah bisa cantumin ya nah yang pasti 4 ikan ini masih available semua recommended sekali ukuran kurang lebih 20 BU harga juga masih murah gak terlalu mahal karena kan memang terus terang ini masih kecil juga nah kalau ini belum laku bulan depan nambah ukuran nambah kualitas ya harga pasti beda dong gitu loh kalau jadi jelek gimana pak? ya saya siap jual rugi gitu, itu sudah resiko kita sebagai dealer ataupun keeper seperti itu nah tapi 4-4 nya ini rekomen sekali dari farm ISA ukuran kurang lebih 20 BU kualitas pola warna merahnya dan beninnya juga strong sekali meskipun belum super red tapi ini merahnya itu sudah yang deep red rata-rata benin merahnya ini tebel ya kan udah tebel udah lihat nih kelihatan nih padahal ini belum makan nih dari awal baru datang sampai sekarang ini puasa semingguan belum makan sama si Halim ya nanti setelahnya meski dari kecil kan warna itemnya udah agak sama-sama kelihatan betul kan itu sebetulnya ada yang kelihatan kembali lagi ada yang gak kelihatan juga gitu loh nah sekali lagi temen-temen kenapa yang selalu kita edukasi atau kita kasih lihat ini yang bagusnya pengalaman saya kalau kita sudah ngelihat yang bagus ngelihat yang jelek ini langsung berasa gitu loh makanya kita mendingan edukasi yang top-topnya yang bagus-bagusnya nah otomatis mata kita keasah kalau mata kita udah keasah kita ngelihat yang lebih jelek itu kita gak usah diajarin pun kita tahu loh ya gitu makanya kan saya selalu bilang bagus itu relatif jelek itu mutlak udah gak usah dibahas gitu loh kalau kita bahas yang jelek-jelek nanti ya juga bikin sakit mata kan begitu ya nah ini masih available kita nanti akan kasih kode ada A, B, C, D ukuran rata-rata overall sama 20 BU dan ini recommended sekali kalau yang mau beli mau lanjut di tip keeping kita bisa beli satuan bisa bisa satuan 4 ekor langsung pasti lebih murah satuan pasti ya lebih mahal gitu karena kan milih dulu seperti itu ya terima kasih temen-temen semoga tadi edukasi tadi tips untuk memilih ikan soha yang dengan secara kualitas pattern pola kohaku atau warna merahnya seperti apa bisa bermanfaat dan bisa dipakai sekali lagi kalau memang teori atau ibaratnya sharing dari saya ini temen-temen ada yang gak setuju ya saya mohon maaf gak usah didengerin gak usah dipakai tapi kalau bisa bermanfaat dan bisa membuat temen-temen lebih paham memahami karakter soha saya ikut senang seperti itu jangan lupa dukung terus channel kami like, comment, subscribe dan pastikan ikuti terus video-video dari kami selanjutnya salam sehat sejahtera selalu bye selamat menikmati selamat menikmati